Intro Ibu, semuanya kita sambut kehadiran Bapak Wakil Wali Kota Bogor Kesaat lagi akan hadir bersilatu Ropi Barbuaya Sama seluruh Sampo di RW 5 dan RW 6 Komplek PT UNITEC Ledi Rahim selaku Wakil Wali Kota Bogor bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor meninjau lokasi pembangunan sarana olahraga dan taman kota yang terletak di RW 05 dan RW 06 perumahan UNITEC depan Grand Bambo Teres Kota Bogor, Jawa Barat Dalam kesempatan tersebut, jajaran Pemkot juga meninjau renovasi fase kedua Masjid Jami Al-Maghfiroh bersama Ketua DKM dan didampingi oleh Lura serta RT dan RW kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan surat asar secara berjamaah Ini perlu pemahaman dulu, perlu preferensi yang sama antara pemerintah dengan masyarakat Bahwa Pak Tabogor hari ini punya peraturan nomor 8 2014 tentang prasarana pasus-pasus yang bersumber dari perumahan Nah tentu bahwa hari ini kami habis Terima kasih telah menonton Pertama sih kita menyambut baik ya yang namanya semangat warga untuk bisa mengelola atau bisa mempunyai sebuah arena bermain anak Tetapi kendalanya yang harus kita perhatikan adalah apakah lahan yang dimaksud itu ada Nah kebetulan di wilayah sini kan ada dua perumahan ya perumahan UNITEC dan perumahan Green Bambu Nah nanti kita cek apakah perumahan Green Bambu ini sudah memenuhi memenuhi semua persyaratan termasuk juga penyerahan PSU-nya atau FASUM dan FASOS-nya Selama belum jelas ya, belum memiliki status kepemilikan lahan yang milik Pemkot sangat dimungkinkan untuk pinjam pakai Nah seperti yang sekarang terjadi ini warga ini mempinjam pakai kepada PT UNITEC Nah tetapi tadi kan sebetulnya PT UNITEC punya perumahan Nah biasanya perumahan itu punya kewajiban Nanti kita akan cek Nah mudah-mudahan nanti penyerahan FASUM dan FASOS-nya ini mencakup lahan yang kita maksud sekarang yang diminta warga untuk dijadikan tempat permainan Ini perlu langkah yang lebih teknis lagi Apakah memang Dewan perlu diskusi dengan UNITEC agar memang ke depan masyarakat dipastikan bahwa udahlah ini hibahkan atau dijadikan fasilitas umum Toh manfaatnya adalah untuk keluarga masyarakat di sekitar Jadi dukungan dari kami selama memang prinsip hukum memenuhi Kemudian itu ada fior untuk kebutuhan masyarakat Anggaran pun mumpuni Kemudian aturan pun kita penuhi Insya Allah DPRD siap mensupport apa yang dibutuhkan oleh pemerintah Terutama kebutuhan yang berkaitan dengan FASOS- dan FASUM untuk masyarakat Sementara itu Dari perumahan UNITEC Kota Bugor Radar Informasi TV News melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!